Ketika menjeladi masakan, semestinya yang didapat adalah kebahagiaan. Namun, untuk kami yang masih berjuang, seakan segala hal hanyalah peluang. Dengan dialah, aku berjuang bersama, menjalani dan meyakini setiap kesempatan. Aku tak menyayangkan, walau belum dapat sepenuhnya menyelesaikan. Sementara langkahnya harus terhenti seketika hal ini yang terbaik memang belum terasa, bahkan jauh tenggelam di dasar harapan. Tidaklah mudah menentukan jika selalu berhadapan dengan peluang. Apa arti sebuah kebutuhan? Jika semua ini menjadi pertaruhan, langkah berjuang menjadi kebimbangan, dikala isyarat sudah diambang. Keraguanku bicara, mengucap penolakan. Tidak seperti awalnya, ketika isyarat itu datang dan mengetuk, menguasai seluruh rasa dan perasaan. seluruh rasa dan perasaan. Semua tenaga aku mencoba bertahan, di tengah-tengah kegalisapan, kami tetap semakin tersudutkan. Bukan peluang yang kami jumpa, caci dan maki, semua merasa, menyambut tangis dan setihe yang merusuk. Memang tak dapat diabaikan, satu kesempatan hanya datang sekali. Datang untuk mendengarkan. kata, iya, terucap satu kali. Yang kedua kali, bukan lagi kesempatan. Ini setelah kata Ruhan, di tengah kesesatan. Cincin ini menjadi jaminan, aku masih harus merelakan. yang ku jaga hanya harapan. Aku harus menuju pelan-pelan. Kalian, aku yang mengetuk. Aku membawa isyarat pada yang lain. Kalian, kenapa kak? Ini, proroknya bagus banget. Selain ditemukan, aku terpaksa, bisa ditemukan ketiga, kak. Yang terasa tidak hanya lelah, aku juga harus menelan ludah. Aku yang menolak ini pada awalnya. Kali ini, aku yang hancur ditolak rasanya. Namun, peluang ini tidak terbuka. Pada kesempatan ini, aku pun tak memakai. Penolakan ini yang membuatku malu. Kualitas kegelisahan semakin bertambah. Semangatku pun kian pasrah. Keputusanku tak terasa manis. Dan kedamaian lenyap tragis. Perlebatan pun pecah. Aku kalah. Kaka-kaka ku hampir habis. Liat baikku yang tertutup. Ya, Liti mengupuk lagi. Mungkin dia tahu yang kubutukan saat ini. Bagaimana ku uraikan kembali? Keberanian kecil demi sedikit ayunan langkah kaki. Aku diajak memahami bahwa setiap fenomena ini akan berganti lagi dan lagi. Tapi apa yang akan terjadi? Semua pasti menginginkan di puncak mimpi. Siapa mau jatuh lagi? Menerima setiap caci dan maki. Hati dan pikiran harus direnovasi. Merangkai ulang motivasi diri. Sekarang aku meyakini bahwa peluang tak akan menyakiti murani. Setiap masalah selalu bertukar dengan solusi. Kesempatan akan terus mendatangi. Selebihnya, kerja keras tak akan mengkhianati janji. Bahkan, keringat dan air mata tak akan mampu mengurangi. Untuk membuktikannya, aku harus berdiri. Namun, satu yang pasti, semangatku harus menyala kembali. aku bergerak. Aku bergerak agar kata-kata ini segera menghentak. Menunjukkan pada nasib siapa yang berhak. keyakinan ini paling galak. Sedikit demi sedikit, aku mulai menikmatinya. percaya akan penuh pada upaya, bahwa memang aku punya daya. Mulai ku bawa kata ini pada mereka. Begai ngawar yang sedang mekar, aku semakin menunjukkan kotiknya. Tetap berpegang pada akar, tanpa perlu lagi merasa sukar. Duri-duri hanya berbaris di bawahnya. Pertanda masalah telah dilalui begitu saja. Aku menikmatinya. Semakin terukur hasilnya. Rasa syukur ini dipanjatkan kepadanya. Semakin banyak mereka yang ketemu. Nilai ini bukan milik sendiri. Untuk mereka yang selalu ingin bermimpi, kini, semua kesempatan terbagi. Sedikit aku mulai berbangga diri. Aku sudah sampai pada tahap ini. Jika kita bicara hati dan murahnya, kita harus melakui bahwa kita dekat sendiri. Selalu ada yang menemani dan mendampil. Teman, sahabat, rekan kerja, bahkan suami. Segala sesuatunya akan lebih mudah untuk dilalui. Berbenah diri hingga kita menyatakan kembali. Kata-kata yang lebih berani. Natura World sukses bersama. Semua orang berhak sukses, namun tidak semua orang mau memperjuangkan hatinya. Wanita yang satu ini sangat menginspirasi banyak orang tidak hanya dengan kata, namun juga dengan tindakan nyata. Semangat dan panggilan jiwanya untuk sukses membuat dia semakin kuat, serta ikhlas menjalani setiap proses demi prosesnya. Sebagai aplen dan sahabat, saya sangat bangga dan bersyukur dengan beliau. Selamat kepada Ibu Linda Wati atas pencapaian crown eksekutifnya. Saya tunggu di panggung ambasador berikutnya. Semangat, GoAmbasador, sukses bersama. Ibu Linda Wati adalah sosok seorang leader yang mampu mencetak leader-leader hebat di timnya. Beliau pantas meraih crown eksekutif Natura World. Natura World, sukses bersama, GoAmbasador. Ibu Linda Wati adalah sosok seorang leader yang smart dan bertanggung jawab. Beliau adalah ibu dari tiga orang anak yang mampu menduktikan bahwa anak-anak terhalang beliau untuk meraih kesuksesan. Maka dari itu, beliau berhak mengandang sebagai crown eksekutif dari Natura World. Selamat untuk Ibu Linda Wati atas pencapaian crown eksekutif dari Natura World. GoAmbasador! Ibu Linda Wati adalah sosok wanita tangguh. Beliau adalah wanita yang mampu menginspirasi banyak orang. Beliau adalah orang yang mampu mengsuseskan timnya. Selamat kepada Ibu Linda Wati atas pencapaian crown eksekutif. GoAmbasador! Bangga sekali saya bisa menyaksikan kesuksesan dari APEN sekaligus mentor saya. Beliau adalah wanita yang sangat kuat, yang tangguh, yang mampu menciptakan leader-leader yang hebat di jaringan beliau. Beliau pantas mendapatkan gelar crown eksekutif dari Natura World. Sukses terus untuk kita semua. GoAmbasador! Ibu Linda Wati adalah wanita yang hebat dan tidak pantang menyerah. Bisa membawa timnya untuk sukses bersama. Selamat kepada Kak Linda Wati atas pencapaian reward crown eksekutif 150 juta. GoAmbasador! Ibu Linda Wati adalah sosok seorang leader yang baik dan bertanggung jawab yang mampu menginspirasi. Selamat atas pencapaian crown eksekutif. GoAmbasador! Ibu Linda Wati adalah selamat menikmati. Ibu Linda Wati adalah selamat menikmati. Ibu Linda Wati adalah selamat menikmati. Terima kasih.